Menjelang pelaksanaan Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden semakin bersaing ketat dalam memperoleh elektabilitas. Tiga bakal Capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto bertarung ketat dalam survei yang dilakukan di berbagai lembaga. Berikut kami rangkumkan hasil 15 survei dari berbagai lembaga dalam tiga bulan terakhir. Yang pertama adalah survei dari Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei LSI yang dilakukan pada 3-9 Agustus 2023, elektabilitas Ganjar ungkul di posisi pertama. Pada simulasi tertutup tiga nama, Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 37 persen. Kemudian disusul Prabowo di posisi kedua dengan elektabilitas 35,3 persen dan Anies 22,2 persen. Sedangkan dalam hasil survei lembaga Survei Jakarta, Prabowo Subianto mendapatkan suara paling banyak. Berdasar survei yang dirilis pada Senin 28 Agustus, Prabowo mendapatkan elektabilitas sehingga 40,8 persen. Sedangkan Ganjar 33,1 persen dan Anies 20,9 persen. Survei tersebut dilakukan pada 14 hingga 24 Agustus 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Lembaga Survei ketiga yang turut merilis hasil terbarunya adalah Saiful Mujani Research and Consulting. Dalam survei yang dilakukan pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023 itu, Ganjar merebut posisi pertama. Elektabilitas Ganjar unggul 35,9 persen, disusul Prabowo 33,6 persen dan Anies 20,4 persen. Ganjar juga unggul dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Juli sampai 7 Agustus. Ganjar menduduki posisi pertama dengan elektabilitas 24,9 persen, sedangkan Prabowo 24,6 persen dan Anies 12,7 persen. Sementara dalam survei Laboratorium Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Prabowo Subianto perebut posisi pertama. Prabowo memperoleh 37,3 persen terpau tipis dengan Ganjar dengan 34,2 persen suara. Sementara Anies menempati posisi paling buncit dengan perolehan 7,1 persen. Nama Prabowo kembali unggul dalam Lembaga Survei dan Polling Indonesia. Prabowo mendapat elektabilitas 41,7 persen, disusul Ganjar 30,3 persen dan Anies 21 persen. Sementara berdasar Lembaga Survei Politikal Statistik, Prabowo unggul disusul Ganjar dan Anies di posisi ketiga. Dalam Lembaga Survei Nasional, Prabowo masih bertahan di posisi pertama dengan elektabilitas 28,5 persen. Sedangkan Ganjar di posisi kedua mendapat elektabilitas 17,6 persen dan Anies 13,4 persen. Lembaga Survei New Indonesia Research and Consulting juga merilis hasil surveinya pada Juli lalu. Berdasar survei itu, Prabowo melesat dengan elektabilitas 26,5 persen, disusul Ganjar 23,6 persen dan Anies 13,3 persen. Kemudian berdasar hasil survei di Kator Politik Indonesia yang dikelar periode 20-24 Juni 2023, Prabowo masih bertahan unggul. Prabowo mendapatkan suara 36,8 persen bersaing tipis dengan Ganjar di posisi kedua 35,7 persen. Sementara Anies di posisi ketiga mendapatkan suara 21,5 persen. Dalam Survei Ipsos Public Affairs, Prabowo unggul dengan 36,65 persen, disusul Ganjar 34,46 persen dan Anies 25,60 persen. Prabowo kembali menang dalam Survei Head-to-Head melawan Ganjar di Survei Polygov. Sementara Anies tertinggal jauh dari Prabowo dan Ganjar dalam semua simulasi. Dalam Survei Indikator Politik Nasional, Prabowo juga masih unggul, kalahkan Ganjar dan Anies di posisi ketiga. Kemudian dalam Survei Trust Indonesia, elektabilitas Prabowo unggul di Jawa Barat. Sementara Anies menempati posisi kedua di Jawa Barat dengan 34,2 persen, disusul Ganjar 12,9 persen. Lembaga Survei Fixpol Media Poly Indonesia juga menyebut Prabowo unggul di Jawa Barat. Prabowo unggul dengan elektabilitas 38,4 persen dan Anies di posisi kedua 33,7 persen. Sedangkan Ganjar kalah jauh di Jawa Barat dengan suara 16,9 persen. Sampai jumpa di video selanjutnya.